Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Kiki Pertama Nah kali ini saya sedang bersama Yee Cam atau biasanya disebut Action Cam atau Yee Action Nah jadi konten kali ini itu sedikit berbeda dari konten-konten yang sebelumnya Kalau biasanya kan saya jalan-jalan aja atau nge-review motor Nah kali ini tuh saya akan membuat tutorial gimana sih cara membuat kamera Action Cam ini bisa menggunakan mic luar Jadi yang dimaksud mic luar itu nanti teman-teman itu bisa ngomong dari jauh dengan menggunakan mic Cam sendiri ini sebenarnya sudah ada mic, nah tapi micnya itu ada di dalam Jadi kalau kita misalkan di perjalanan kalau kita taruh helm atau taruh di jaket Jadi suara itu lumayan kecil jadi nggak keras gitu loh suaranya jadi kurang jelas Nah Yee Cam ini umurnya udah lumayan ya Ini udah sekitar 5 atau 6 tahun lah sama saya Jadi ini sudah nemanin saya di setiap perjalanan Hasilnya sih lumayan Dulu saya beli ini sekitar berapa ya kalau nggak salah 1.200.000 lah atau 900.000 gitu waktu itu pasarannya Kalau sekarang sih bekas-bekasnya mungkin 500.000 dapet ya atau 400.000 Nah ini baterainya sudah pernah saya ganti sekali Pemakaian biasanya sih lumayan lah bisa tahan 2 jam Nah jadi alat yang diperlukan itu adalah teman-teman butuh mic dan tempat jack audio 3.5 Nah saya itu udah beli teman-teman Saya itu beli di online Harganya murah kok Di bawah 50.000 Nah jadi ini micnya Nah ini micnya Nah jadi teman-teman itu yang perlu persiapkan adalah mic eksternal dengan soketnya Ini tempat soket rumah Jik audio 3.5 Nah jadi ini nanti Nah lihat nggak Jadi nanti ini akan kita pasang Di dalam e-cam ini teman-teman Nah jadi Setelah ini dipasang Jadi teman-teman bisa gunakan mic ini Buat Kalau misalnya taruh di helm Atau taruh di badan Jadi ini bisa kita tempelkan di baju Atau di jaket atau di lubang helm Nah Seperti ini Jadi disini itu ada dua kabel Yang warna merah plus Dan yang warna hitam biasanya itu ground Jadi Disini Nyambung ke warna ungu Yang warna kuning nyambung Ke warna hitam Nah Jadi kita langsung saja ya biar nggak terlalu lama Pertama-tama itu Yang kita buka adalah Baterainya dulu ya Jadi kita itu perlu buka baterai Nah Teman-teman itu butuh sesuatu Yang tipis Atau Cutter Mungkin bisa gunakan kuku juga ya Kita coba pakai kuku dulu Nah bisa sepertinya pakai kuku Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak Punya kuku atau yang kukunya pendek Bisa menggunakan Bantuan cutter sedikit Buat Mencari celah Mencari celah untuk buka IGCAM ini Kita buka dulu Nah jadi dalamnya itu seperti ini Bisa teman-teman lihat Jadi di sini itu Ada 4 Baut Satu Dua Tiga Empat Yang harus teman-teman buka dulu Saya belum membuka mesinnya Langsung saja ya kita buka Kifi 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 Cara Kalau selamat menikmati nah jadi bautnya sudah kita buka sekarang pindah tinggal tarik aja langsung nah jadi dalamnya itu seperti ini loh nah dalamnya itu seperti ini sekarang kita coba lihat micnya itu ada di bagian mana nah jadi micnya itu ada di bagian sini nah micnya itu ada di bagian sini dengan dua warna ini kita buka dulu nah jadi teman-teman bisa lihat di sini itu sudah terlihat kan nah plusnya itu berwarna merah dan groundnya adalah berwarna hitam jadi nanti kita tinggal sambung ya teman-teman nah yang warna merah ini adalah plus jadi yang merahnya ini nanti kita langsung sambung solder ke bagian merah ini dan yang warna hitam atau kuning kita sambung ke warna hitam ini jadi satunya di sini satu di sini nah berarti kurang lebih kita itu harus membuat tempat ini tempat mic ekstralnya di dalam sini nah jadi bebas sih kita itu mau taruh dimana cuma kalau kita lihat dari posisi mesin yang paling aman itu kita bisa taruh di bagian atas ini jadi kita bisa taruh di bagian atas ini karena apa nah karena kalau misalnya kita taruh di samping sini teman-teman kita taruh samping sini nanti tempat check audionya itu kena kamera jadi nggak bisa jadi yang tempat paling aman teman-teman itu ya kita bisa taruh di sini berarti ini harus bisa eksekusi teman-teman jadi yang ini kita harus bertihkan dulu buat tempat naruh tempat jack audionya ya nah ini kita hancurkan dulu selamat menikmati kita bisa di perhatikan bagian sini itu sekarang sudah bersih sekarang teman-teman jadi ini nanti bisa kita taruh di atas ini buat tempat check audionnya nah seperti ini loh jadi kita tinggal lubang di bagian sini kita harus lubangin dulu buat tempat micnya oke buat teman-teman yang bingung caranya atau takut miring jadi teman-teman itu bisa gunakan solder untuk membuat titik di bagian sini sebenarnya sih solder nggak boleh teman-teman buat plastik nanti soldernya teman-teman itu bisa rusak tapi kalau misalnya boleh sekali atau dua kali enggak apa-apalah tapi yang penting nanti kalau habis digunakan di plastik solder jangan lupa dibersihin ya temen-temen jadi kita langsung saja membuat lubang Hai nah jadi kita udah membuat lubang di bagian sini loh Hai nah jadi ini tinggal kita perbesar aja lubangnya buat tempat lubang jika audionya Hai nah jadi setelah teman-teman sudah membuat lubang kita coba masukkan ini lalu terus kita coba yang kita beli itu pasang nah pastikan sudah bisa dan dalamnya ini teman-teman bisa pindahin Hai punya itu ke bagian dalam supaya nanti waktu mesinnya kepasang itu ini nggak mentok sama mesinnya nah jadi ini bisa teman-teman potong supaya enggak terlalu panjang jadi ini kita ukur dulu kira-kira panjangnya itu seberapa sih Nah setelah kita ukur langsung aja kita potong jadi sudah kita potong jadi teman-teman jangan lupa kalau setelah habis dipotong nah kan habis dipotongkan dia ujungnya pakai masih ada lapisannya tuh jadi teman-teman itu harus buka dulu sampai tembaganya itu kelihatan supaya nanti bisa disolder kalau misalnya belum kelihatan itu nanti teman-teman nggak bisa folder bagian tembaganya itu sama yang ada di board ini jadi sebelum kita folder ini ke keyboardnya teman-teman itu bisa pancing dulu menggunakan timah taruh di bagian sini agar nanti waktu proses menempelnya itu supaya menjadi lebih mudah sih jadi seperti itu ini untuk memudahkan kita waktu menempel kabelnya di bagian boardnya sebelum kita sambung teman-teman pastikan dulu antara plus dan min nah jadi disini itu yang bagian ungu adalah plus dan yang yang puning atau orange ini bagian min setelah kita pastikan langsung saja kita sambung nah jadi begini teman-teman bisa lihat antara kabel plus dan min sudah saya sambung jadi ini kalau udah proses seperti ini jadi kita tinggal pasang aja teman-teman juga jangan lupa ya di bagian ini tuh nanti temen-temen buang supaya nanti ini tuh enggak natap disini jadi kalau misalnya ini natap disini nanti temen-temen itu nggak bakal bisa masang jadi ini dibuang aja ya Nah jadi ini yang sudah dibuang seperti ini nanti ini ya pastikan waktu dipasang itu semua tombol berfungsi ya kalau misalnya belum berfungsi itu berarti ada yang belum pas waktu pemasangan itu dia kalau misalnya sudah pas bunyi tak gitu saat ini sudah tombolnya sebisa semua kita pasang kembali baut-bautnya jadi seperti ini ya penampakan e-cam yang sudah kita modifikasi tadi kekecilan jadi saya lubangin lebih besar lagi tapi ini sudah berfungsi dengan baik sih sekarang kita coba dulu nah jadi jadi ini mic-nya saya akan taruh di sebelah sini ya jadi kameranya itu akan saya jauhkan kita akan coba berfungsi atau enggak tes tes 1 2 3 tes 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 1 2 3 berfungsi nggak ya ntar kita coba lihat hasilnya aja ya sekian tutorial dari saya jika ada salah atau kurangnya saya mohon maaf terima kasih untuk yang sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe like share and comment saya Kiki Pratama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati